Halo insert, kalau di sini musim panas adalah musim orang kawin. Kalau begitu selama kepada Penelope Cruz, Carrie Underwood dan Emily Blunt. Di bawah tenda ini, Carrie Underwood dan Mike Fisher resmi menjadi suami istri. Mereka menyewa seluruh hotel Ritz Carlton di kota Georgia sejak jauh-jauh hari untuk menjaga privasi. Tetapi toh tetap saja masyarakat mendekat dengan perahu mereka, berharap dapat mencuri lihat sedikit bintang musik country ini. Sebuah helikopter menunggu untuk dapat memotret Carrie dalam gaun pengantinnya, tetapi tenda yang menutup seluruh bagian hotel tidak memungkinkan. Tamu yang hadir antara lain Tim McGraw dan Faith Hill, serta Simon Cowell, Randy Jackson, dan Paula Abdul. Emily Blunt, yang kita kenal sebagai rekan kerja Anne Hathaway yang licik dalam The Devil Wears Prada, juga mengikat janji sehidup semati dengan John Krasinski di Italia. Dua hari setelah pernikahan, mereka mendarat di Los Angeles sambil berpegangan tangan dan tetap mengenakan kacamata gelap mereka. Aktor dan aktris Spanyol Javier Bardem dan Penelope Cruz telah menikah secara diam-diam. Pasangan ini saling mengucapkan janji di sebuah upacara yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat di Kepulauan Bahama awal bulan ini. Ini adalah pernikahan pertama bagi Javier yang berusia 41 tahun dan Penelope 36 tahun yang mengenakan gaun pengantin rancangan John Galliano. Walaupun sudah tidak muda lagi, tetapi dua-duanya tidak ingin segera punya anak. Bulan depan kita bisa menyaksikan akting Javier Bardem dalam Eat, Pray, Love yang berlokasi di Bali. Nah kalau yang satu ini kenapa juga gak kawin-kawin? Simon Cowell dikabarkan mundur-mundur terus rencana pernikahannya karena masalah perjanjian peranikah. Apakah penundaan rencana pernikahan Simon Cowell dan Mezgen Huzaini diakibatkan oleh masalah perjanjian peranikah? Sebuah laporan baru mengatakan bahwa multimilioner American Idol dan X Factor ini sedang mengatur perjanjian peranikah yang setebal kamus. Pembuatan perjanjian ini memakan waktu lama. Salah satu isinya adalah bila Simon dan Mezgen berpisah pada tahun pertama, Mezgen tidak akan mendapat banyak. Kalau setelah lima tahun, dapatnya lumayan. Nah kalau setelah sepuluh tahun, baru dapat banyak. Tapi kalau Mezgen ketahuan berselingkuh, ia tidak akan mendapat apa-apa. Jelas perselingkuhan membuat kontrak ini batal. Pasangan ini mengumumkan pertunangan mereka bulan Maret lalu. Nah penting tuh perjanjian peranikah. Selain konsultasi kartu tarot juga penting sih. Secara orang Hollywood kan suka aneh-aneh gitu. Oke pemisah Insert, demikian liputan VOA Splash di Washington. Saya Dibi Small Fatlist, kita kembali ke studio Insert.